Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayang kita semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin membongkar teleskop mobil bond teleskop handphone yang sangat sederhana tapi kualitasnya cukup lumayan ya temen-temen kalau kalian yang suka outdoor hunting dan sebagainya kamera ini cukup sangat simpel kenal kecil dan kualitasnya juga lumayan sesuai dengan harga nah saat ini saya sudah bongkar nih ya komponennya terdiri dari lensa-lensa ini kayak semacam parallax ya kalau di teleskop tapi kalau disini itu namanya dia fokus fokus dia buat fokus di depan ada lensanya jadi kalau fokusnya kita putar itu dia akan mundur dan maju kemudian ini lensa tengah karena sudah saya bongkar sekaligus saya akan bersihkan ya ini yang di belakang yang depan teman dari depan ya dari pertama mata memandang ada tiga lensa cembung kenapa saya beli ini secara online hidupnya semacam ini ini kayaknya barang lama ya temennya barang lama tapi masih masih sangat lumayan pas saya waktu beli di e-commerce atau di toko online itu dia tulisannya 12 kali pembesaran tapi waktu saya coba sekitar 8 kali pembesaran ya tapi sudah cukup lumayanlah dengan harga yang sangat-sangat murah menurut saya oke baik langsung saja kita kembali pasang ya dari lensa pertama sekaligus kita bersihkan ini kita juga dapat kain kain pembersih ini nah yang pertama kita pasang dari depan itu ini 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 bracketnya bracket lensa kita masukkan yang cembung kedepannya yang cembungnya di depan cekungnya enggak cekung sih sebenarnya cembung tapi sedikit tiba-tiba kenceng kita masukkan ke sini ini lubang pandan kita masukkan ya yang cembung tuh di sini di depan sini nah terus kita masukkan juga lensa yang berikutnya itu ini ada dua lensa yang satu sangat cembung sangat cekung depannya sini nah ini yang kedua kita bersihkan dulu setelah bersih kita masukkan di nah cembungnya ini di atas lengkungannya itu di atas kita masukkan lagi presisi banget ya jadi kita masukkannya juga harus pas set set kita sodok pakai ini jangan pakai tangan nanti ada cap sidik jari gitu jadi pandangannya kurang bagus terus menekan ke dalam ya terus kita kasih sekat kita masukkan lensa yang berikutnya kita masukin lagi cembung lagi cembungnya di atas kita masukkan sekarang ini ininya dibawah set nah terus kita tes apakah dia udah kenceng kita dorong kalau dorong udah gak bisa berarti udah kenceng semacam ini setelah itu kita masukkan yang ini kecil yang bawah dikasih koreknya dikasih koreknya masuk di atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!